Hai Rasselers, definisi jabatan di tangan yang tepat, Raffi Ahmad kembali jadi sorotan saat penawarin Niatus Saleha bekerja sebagai staffnya di utusan khusus presiden. Bukan tanpa alasan, selain karena kemintarannya yang beberapa bulan lagi akan menamatkan pendidikan seterata satunya, juga Raffi menilai Niatus merupakan generasi muda yang dapat memberikan pengaruh positif dari kisahnya yang menginspirasi banyak orang. Karena sedari kecil sudah ditinggalkan oleh orang tua kandungnya lantaran memiliki keterbatasan fisik, lalu dibesarkan oleh nenek dan kakek tirinya layaknya anak kandung sendiri. Terima kasih. 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 Masih merah putih, jangan masih. Sampai kapan ini? Sampai tanggal 10 November, hari panah awal. Ada yang udah belanja? Sana sadikah? Belanja hoodie dan juga gantungan lucu. Sebelumnya, Nagita juga sempat hadiri acara talkshow Born Lifetime yang bekerjasama dengan Empower yang dilaksanakan di vokasi Universitas Indonesia yang bertemakan From Creator to Entrepreneur. Dimana Nagita juga sempat menceritakan perjalanannya dari seorang kreator hingga menggeluti beberapa bisnis. Salah satunya, brand fashionnya Enna SL dan Nagita Slavina.co Sebenarnya, ya itu dia tadi, dulunya dari kreator, terus sebenarnya dulunya lagi tuh kalau boleh cerita, dari main iklan, dari kecil, main setron, terus sempat kuliah dulu, terus akhirnya nyebur lagi, gitu kan, sampai akhirnya jadi creator, sampai akhirnya kita bikin beberapa bisnis yang sebenarnya beberapa bisnis yang sebelumnya tuh ada yang bagus, ada yang enggak, sampai akhirnya ada di fashion business. itu semua tuh kalau bisa ditarik panjang tuh sebenarnya ya pasti lingkar kehidupan lah ya, gitu ya. Kita gimana caranya selalu untuk bikin, apalagi ya sesuatu kita cari yang bisa kita kerjain, apalagi ya kita suka yang bisa kita kerjain. Sampai akhirnya itu juga bikin fashion business itu tuh enggak serta-merta aku suka sesuatu, pengen bikin sesuatu, terus langsung jadi, gitu. Dari awal bikin bisnis fashion, itu tuh enggak semudah itu, gitu. Dari awal bikin itu tuh, waktu itu udah jadi creator, udah ada ranch entertainment. Tiba-tiba waktu itu pas lagi COVID, aku tuh ngerasa, ngapain lagi ya, gitu. Kayaknya aku tuh suka, sebenarnya suka banget sama dunia fashion, gitu. Kayaknya pengen bikin sesuatu, gitu.